Intro Memastikan semua berjalan lancar, briefing terakhir dilakukan oleh panitia kepada semua petugas yang dengan wajah ceria siap melaksanakan vaksinasi masal dosis pertama dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac yang bertempat di Kompleks Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran. Acara ini diawali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi Pastor Paroki Romo F. X. Sukendar Wiknyo Sumarta PR, hari ini menjadi teman perjalanan untuk bangsa dengan ambil bagian secara nyata menjaga kesehatan masyarakat melalui vaksinasi yang terselenggara berkat kerja sama gereja, Kodim 0734 Yogyakarta, DPRD, dan Dinas Kesehatan. Tema BKSN luar biasa ya, Yesus menjadi sahabat perjalanan kita. Kita juga ingin menjadi sahabat perjalanan bagi yang lain. Karena secara nyata Yesus menunjukkan cintanya. Kita juga ingin menunjukkan cinta dan perhatian secara nyata bagi saudara-saudara kita. Tidak hanya untuk umat katolik tetapi warga masyarakat dan kita terbuka. Hadir dalam acara ini Ketua Harian Satgas COVID-19 yang juga Wakil Wali Kota Yogyakarta, Dr. Andes Heru Purwadi, Ketua DPRD Kota Yogyakarta, H. Danang Rudiat Moko, KASDIM 0734 Kota Yogyakarta, Letkol ARH Catur Supriyono, Dan Ramil 09 Mantri Jeron, Kapten Infanteri Joko Sutikno, Kapolsek Mantri Jeron Kompol Andi Mayasari, Mantri Pamung Praja Kementren Mantri Jeron Afrio Sunarno, Dan Lura Suryodini Ngeratan Rian Wulandari. Vaksinasi yang diselenggarakan di Gereja Katolik Pugeran ini menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta adalah bagian upaya percepatan yang diharapkan bulan September ini selesai, sehingga tugas selanjutnya adalah memperkuat herd immunity untuk kota Yogyakarta. Jadi selama ini yang saat ini bekerja adalah yang direguler repuskesmas rumah sakit, kemudian yang dilakukan di kelurahan-kelurahan, kemudian yang dilakukan oleh masyarakat dalam sentra-sentra yang sentra XT Square dan sentra beberapa seperti di gereja. Jadi ini adalah bagian dari percepatan terhadap vaksinasi yang pada hari ini diselenggarakan oleh gereja di Pugeran ini. Yang moga-moga nanti bisa semakin hari semakin banyak yang datang, meskipun sekarang baru lima ratusan ya, baru sekitar lima ratusan, tetapi moga-moga bisa juga mempercepat proses, karena kita ingin percepatan ini segera diwujudkan, karena September ini kalau bisa sudah semua selesai, kita sudah bicara tentang memperkuat herd immunity untuk kota Yogyakarta. Panetia benar-benar menyiapkan segala sesuatunya, termasuk ruang khusus bagi peserta vaksin yang mengalami penurunan kondisi pasca sutik vaksin, serta menyiapkan mobil ambulans bekerja sama dengan rumah sakit Pantirapi Yogyakarta. Selesai vaksinasi, para peserta mendapat buah tangan berupa minuman produksi Syantikara Youth Center, karya dari Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Boromius, dan bila beruntung, mereka bisa mendapatkan sovelir cantik dari BPR Sinta Dayah. Terima kasih, Kodim 0734 Yogyakarta. Terima kasih, Paroke Pugeran. Berkah Dalam Terima kasih, Kodim 0734 Yogyakarta.